Belakangan viral di media sosial soal snek untuk para atlet PON21 Aceh Sumut yang dinilai tidak seharusnya untuk para atlet karena berisikan roti dan santan. Isi makanan tersebut dinilai tidak sewajarnya karena minuman di snek tersebut adalah santan kemasan, bukannya susu. Sebelum video ini viral, PON21 juga menjadi perbincangan lantaran makanan berat untuk para atlet dinilai mirip dengan nasi kotak hajatan dan kering tidak berkuah. Padahal diketahui, dana per nasi boks para atlet dan ofisial senilai 50 ribu per porsi, sedangkan makanan ringan atau snek senilai 18 ribu rupiah per porsi. Sontak saja viralnya menu makanan PON21 ini mengundang pertanyaan warga net tentang gizi para atlet selama bertanding. Selain menu makanan, keterlambatan pengiriman konsumsi juga menjadi persoalan. Menanggapi hal ini, Ketua Harian Besar PON Aceh Sumut 2024 Azwardi menyebut, pihaknya telah menginstruksikan kepada tim konsumsi untuk menangani proses distribusi dengan lebih baik agar efisien dan tepat waktu. Setelah itu, ia juga menyebut terkait menu makanan bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi semua preferensi dari tiap kontingen karena tentunya ada perbedaan minat dan selera.